Ketika menggunakan hard selling, ya nggak ada yang percaya sama produknya Lo menjanjikan sesuatu yang orang juga nggak tahu dengan brandnya apa Akan sulit sih convert gitu Jadi kita edukasi dulu, kita create problemnya, kita create demandnya Baru kita akhirnya kasih iris table over Jadi penawaran yang mereka agak sulit menolak Karena emang ya ini solusi dari problem yang lo inginkan Untuk itu kualitas dari produk itu penting Makanya ketika kita memberikan edukasi itu kan sebenarnya bagian dari marketing kan Dan marketing, saya percaya bahwa selling, marketing itu adalah hal Yang membuat orang mau ngicipin, mau cobain itu produknya Tapi untuk bisa orang trust dan loyal seperti Kodani bilang Itu dari produk itu sendiri, dari kualitas produknya Kalau kita mau marketing sebagus apapun, edukasi sebagus apapun Ketika dicobain produknya mereka malah sakit perut Atau nggak ada hasil atau nggak sesuai dengan ekspetasi yang kita sampaikan ketika kita memberikan edukasi Jawabannya mereka nggak akan repeat order Dan brand juga, trust brand juga nggak akan terbentuk Tiga hal ya kalau dalam sebuah bisnis itu Harus ada yang berhubungan dengan teknisi, manager, sama yang entrepreneur-nya sendiri atau sebagai CEO-nya Kita juga kedatangan tamu yang hari ini kita harus serap banyak nih ya Ada Bro Diki dari founder CEO Evelyn Indonesia Halo selamat malam Bro Diki Selamat malam Bro Diki sebenarnya kesehariannya, apa sih aktivitasnya? Boleh di-share ke Smiley Sundar silahkan Saya bisa dibilang sebagai seorang bisnis Saya menjabat sebagai CEO di dua perusahaan Dan yang satunya lagi saya menjabat sebagai CBO, Safe Branding Officer Jadi dua company berbeda di dua brand berbeda juga yang sekarang saya lagi tekonin Teman-teman disini mungkin tahu ada namanya Evolane, brand supplement fitness Yang udah berdiri kurang lebih sekitar dua tahunan Mungkin boleh cerita sedikit juga nih Bro Diki ya Perjalanan awal Evolane dan mungkin kenapa sih tercipta Evolane ini? Apakah memang karena hobi ya? Kelihatan hobi olahraga atau seperti apa mungkin kisahnya? Silahkan Sebelumnya saya mau memberikan disclaimer dulu Karena saya ini bukan expertise di bidang teknologi Saya bukan expertise di bidang digital Jadi saya based on experience Evolane sendiri saya berangkat dari tahun 2012 awal Saya berangkat dari anak gym Kurus, pengen gedein badan Saya sadar akan pentingnya mencukupi kebutuhan nutrisi Dan pada saat itu kan saya tinggal di Batam Sebenarnya saya tinggal di Batam sih, di Tanjung Pinang Itu pulau di sebelah Batam, jadi saya tinggal di sana buat menyambung hidup Karena di sana saya profesinya sebagai seorang kede kopi ya Ada-ada buka kede kopi Terus saya akhirnya memulai buat cari tambahan penghasilan dari jual sapemen fitness Karena saya sendiri juga pakai sapemen fitness Keuntungannya bisa saya pakai buat minum saya sendiri Saya sadar bener kenapa orang nge-gym itu butuh tambahan nutrisi Itu aja sih dari berangkat dari situ Fast forward, akhirnya kemarin di 2017 kita mengalami kesulitan impor Karena ada perubahan regulasi Sampai akhirnya di 2019 Akhirnya kita mendirikan brand sapemen fitness sendiri dengan nama Evolin Itu brand yang kita dirikan sendiri Dan sekarang kita udah existing kurang lebih baru 2 tahun Mungkin boleh di-share juga prosesnya Gimana nih dengan bersinggungan sama dunia digital Atau mungkin proses konten-konten Social media untuk meningkatkan awareness Evolin sendiri Awal membangun Evolin memang kita berangkatnya dari digital Atau sering disebut dengan digital marketing Karena keterbatasan capital Karena kan kita juga perusahaan baru 2019 baru kita dirikan Tapi kita punya mental yang cukup percaya diri Karena ya biasa ya Enak muda Waktu itu saya usianya 27 tahun Belum ada hal yang terlalu dipertaruhkan Memang saya udah punya keluarga Jadi fast forward Kita cukup percaya diri Karena udah mulai jualan jadi tahun 2012 Udah banyak reseller dan udah banyak customer Tapi waktu itu 2012 sampai 2019 itu Kita jualannya barang impor Jadi ibaratnya kalau kita main handphone Handphone impor Jadi kita nggak branding Kita cuma impor doang Kita disini nggak create demand Kita nggak belajar yang namanya marketing Sama branding Kita cuma distribusi aja Ternyata dua hal yang berbeda ya Saya berpikir dengan mengimpor barang Sebelum saya mendirikan Evolin itu Saya udah bisa mengimpor barang Satu bulan 4-5 kontener Itu jadi udah cukup percaya diri ya Saya berpikir semua reseller saya Yang tadinya menampung produk ini Itu bisa dengan mudah menerima produk yang saya kasih Tapi ternyata nggak seperti itu Jadi mereka Mereka hampir semua dari mereka itu menolak Karena kan brand lah Belum ada pasar Belum ada demand Jadi mereka Mereka kan sebenarnya Kalau distributor dan reseller kan Lebih loyal ke satu peluang Yang bisa memberikan sustainability Dan bisa memberikan margin In the long run kan Bukan loyal terhadap brandnya Akhirnya disitu akhirnya saya berpikir Oh kita nggak bisa fokus ke reseller nih Kita fokus ke create demand Dimana caranya create demand Awalnya kita membangun dari komunitas Facebook Group Sampai sekarang masih ada namanya Body Evolution Disana ada 40 ribu member lebih Dan saya sendiri disana Yang tampil karena disana juga belum ada budget buat Hire brand ambassador Belum ada budget buat endorse investor Akhirnya saya sendiri tampil Dan saya mau nggak mau jadi CEO-nya iya Saya jadi spoke person-nya iya Saya jadi brand ambassador-nya iya Dan saya juga handle operational Dari ngajarin apa? Dari ngajarin orang edukasi fitness Di Singapura terutama tertinggi Orang yang udah nge-gym dan udah kenal dengan fitness itu Udah mencapai 20% ke atas Dan di Indonesia ini tahun 2017 data terakhir Baru 1,7% orang yang nge-gym Yang nge-gym bukan yang pake supplement Artinya orang terhadap fitness itu masih perlu banyak butuh edukasi Jadi disitulah akhirnya kita berpikir untuk memberikan edukasi Dan dari mana saya mulanya Ya dari saya ngajarin orang buat nge-gym Saya ngajarin orang buat bench press gitu Disitu akhirnya orang trust terhadap saya Personal brandingnya Baru saya akhirnya funneling Ada mungkin bahasa marketing namanya funneling itu Jadi awareness terhadap sayanya Baru saya akhirnya rekomendasiin Tentang pentingnya protein Dari pentingnya protein Pentingnya dari si supplement yang kita jual Yang kita bangun namanya Evolin Sampai pada satu titik Brand ini emang harus overlap saya Pada satu titik itu kita Berpikir bahwa gak boleh ketergantungan brand itu terhadap saya Karena kan saya juga bisa sakit Saya juga punya kebutuhan untuk gak bisa selalu tampil Jadi mulai pelan-pelan saya mengundurkan diri Dan akhirnya saya ada higher brand ambassador Terus ada waktunya dimana brand harus lebih besar Daripada personal branding itu sendiri Sampai sekarang saya masih melakukan konten Cuman konten saya sebagai businessman ya Bukan sebagai seorang fitness influencer lagi Terus gimana caranya saya ngebangun bisnis dari segi digital Memang kita bukan perusahaan digital ya Kita perusahaan konvensional memang Tapi memiliki website Tapi kita melakukan edukasi secara masif itu Dari semua platform social media Kalau sekarang yang kenceng ada TikTok Instagram, Facebook, Youtube Itu kan bisa dibilang platform below the line Kalau marketing kan ada below the line Sama ada above the line Dari segi efisiensi Bisa langsung menghasilkan sales gitu Kalau kita memasang billboard Atau kita pakai browser Atau kita pakai Let's say misalkan kita ngilang di TV Itu mungkin akan meningkatkan awareness Dan akan ada step-stepnya lagi Untuk bisa convert terhadap pembelian Tapi kalau kita Instagram, Facebook, Youtube Itu bisa langsung convert ke Oh call to actionnya Langsung mereka beli produknya Dan bisa lebih diukur Itu sih kurang lebih yang Yang saya alamin selama ini Nah kenapa nih awal mula Brodiki Membuat konten-konten edukasi Kepada masyarakat Indonesia Apa karena memang data yang disebutkan tadi Sebelum mereka memilih untuk membeli suplemen tuh Kan mereka bukan mau membeli suplemen Mereka mau mendapatkan badan yang bagus Yang dimana ketika dia membeli produk suplemen Apakah badannya akan langsung bagus Jawabannya jelas pasti tidak Iya Ketika kita memberikan hard selling Itu akan memberikan orang buat Oke Gue pakai produk ini Nggak usah ngejin bisa Bisa ini nggak Itu hulu kehilir tuh edukasi itu Bahkan bukan cuma dari konten yang saya ucapkan Atau influencer ucapkan Atau website kita tampilkan Sampai ke customer service Sampai ke agen-agen dan kita edukasi juga Distributor Supaya mereka bisa memiliki bekal knowledge Untuk bisa menjawab bahwa Tiga fundamental dasar dalam fitness kan Nutrisi latihan sama olahraga Oke Ya kalau cuma suplemen doang pun Nggak olahraga ya nggak bisa Suplemen Olahraga sampai begadang juga nggak bisa Jadi Hal seperti ini adalah Soul dari brand kita sih Jadi kita nggak terlalu memberikan fokus terhadap Hard selling Tapi justru disitu Kalau secara psikologis Lo nggak hard selling Gimana orang bisa Convert gitu Untuk itu Untuk itu kualitas dari produk itu penting Makanya ketika kita memberikan edukasi itu kan Sebenarnya bagian dari marketing kan Dan marketing Saya percaya bahwa selling Marketing itu adalah hal Yang membuat orang mau ngicipin Mau cobain itu produknya Tapi untuk bisa orang trust dan loyal Seperti Kodani Tilang Itu dari produk itu sendiri Dari kualitas produknya Untuk itu saya selalu percaya Fokus saya selalu adalah Ke sustainability Sustainability Dari sebuah brand tersebut Jadi Saya nggak fokus ke hard selling Selling atau marketing Yaitu bagian penting Komponen awal Tapi untuk bisa tetap orang Apa loyal terhadap brand kita Itu adalah dari kualitas Produk itu sendiri Terus tadi pertanyaan Berikutnya Apakah orang Fokus ke otot sama otak Itu saya juga pernah mengalami kondisi disana Dimana saya Saya nge-gym Saya fokus untuk membesarkan otot Yang dimana saya ketika Udah jago di gym Saya merasa ekspert Dalam segala bidang Yang berhubungan dengan gym Nanti kalau gue jago di gym Gue bisnis gym Gue jago dong Saya juga ada gym di luar pulau Ternyata ketika saya Memulai membangun fitness Membangun gym itu tuh Banyak hal yang harus saya pikirkan Nggak berhubungan dengan otot Justru Kalau nutrisi kan tadi saya bilang Fundamentalnya nutrisi Latihan istirahat kan Nah padahal kalau kita Bisa dibilang sebagai fitness trainer Atau kita Entrepreneur yang berhubungan dengan Needsnya fitness Kita berhubungan dengan Product development Marketing Finance Atau ketika gym kita rame Atau bisnis kita bagus Kita bisa juga Kapanpun ditanyain sama pegawai pajak Kalau kita nggak ngerti dengan teks kan Ya Banyak komponen-komponen yang Lo ngerti gym bukan berarti Lo ngerti bisnis berhubungan dengan gym Tapi kalau kita berhubungan dengan teknis Nah mungkin saya simplify Menjadi tiga hal ya Kalau dalam sebuah bisnis tuh Harus ada yang berhubungan dengan teknisi Manager Sama yang entrepreneur-nya sendiri Atau sebagai CEO-nya Efek yang mungkin terasa Sama Evelyn sendiri Dan juga Brodiki Dapatkan dari Men-share konten edukasi Itu seperti apa sih Boleh kasih gambarannya nggak? Saya percaya sih sesuatu yang bisa dilipat Gandakan berkali-kali adalah Sesuatu yang bisa diukur Jadi kalau kita nggak bisa ngukur Ya lu pikirin dulu lah Gimana cara diukur Karena lu jangan-jangan Cuma hoki doang gitu Terus tadi pertanyaannya adalah Apa yang langsung saya rasakan Ya rasakan adalah Winning campaign pasti Kalau bahasa timarketing Mungkin kita bilang winning campaign Ketika menggunakan edukasi Ketika menggunakan art selling Ya nggak ada yang percaya sama produknya Lu menjanjikan sesuatu yang Orang juga nggak tahu Dengan brandnya apa Akan sulit sih convert Jadi kita edukasi dulu Kita create problemnya Kita create demandnya Baru kita akhirnya Kasih Ini stable offer Jadi penawaran yang mereka Agak sulit menolak Karena emang Ya ini solusi dari Dari problem yang gue inginkan Solusinya apa? Ya solusinya dari si produk E4M itu sendiri Dan itu kita kemas Menggunakan konten digital Itu sih yang kita rasakan Ini dari Pak Amos Yang ada di Yogyakarta Selamat malam Selamat Pak Amos Brodiki Brodiki gimana sih Sebenarnya caranya Membuat konten edukasi ya Awalnya Apakah memang terkendala Sama tools Dan lain sebagainya Dan mungkin ini boleh Aku gabung sama pertanyaan Dari Pak Heri Yang ada di Bogor Challenge terbesarnya apa? Silahkan Oke Tergantung dulu ya Kontennya ini berupa Apa? Video Tulisan Artikel Platformnya dulu sih Kita harus tentukan Jadi Tadi saya setuju banget Dama Ko Daniel bilang Apa yang kita good at Karena saya percaya Kalau bisnis itu bisa Bagus dan bisa sustain Sekali lagi sustain itu Gak cuman dapat momentum Terus abis itu hilang Tapi sustain itu bisa melewati 10.000 jam lah Bisa bertahan Dan tetap growing Selama 10 tahun Jadi Kita perlu tahu Apa yang kita expertise Karena kan Kalau saya tadi Saya juga membelikan disclaimer Di depan bahwa Saya bukan expertise Di bidang digital Saya bukan passion juga Di bidang digital Itu kita pasti tahu Bener-bener sih Apa passionnya Let's say kita mau Membuat konten Berhubungan dengan Berhubungan dengan Videografi Kita harus Apa namanya Kita harus tahu Sebelum kita memberikan sharing Itu kita harus Let's say kita Gak perlu jadi expertise ya Cuman kita bisa memberikan Sharing hal yang kita tahu kan Menurutannya dari mana dulu Stepnya dari storyboard dulu Kalau misalnya biasanya Storyboard itu juga ada Step-stepnya sih Kalau saya sih biasanya Dari problem dulu Jadi Bukan apa yang kita mau jual dulu Karena kan Kita cara berpikir konsumen Cara berpikir pengusaha kan Pengusaha kan Maunya langsung dikasih jualan Kalau konsumen kan Gak peduli sama produk yang lu jual Konsumen kan peduli sama problem mereka Itu mindset yang awalnya Dulu saya juga cukup pegang Cukup Cukup Apa sih Menurut saya itu Pancat yang salah Itu sih mungkin Mungkin tipsnya bisa Dari milik storyboard Berangkat dari problem Solusi dan offer apa Yang akan diberikan Kalau challenge-nya sendiri Brodiki apa tuh Konten Atau Kekonsistenan kah Yang sulit Atau mungkin cari Problemnya itu sendiri Atau apa Ya bener Kalau saya sendiri Berangkat karena memang timnya Dari Foundernya ada 3 orang Cuman yang aktif di struktur Cuman 2 orang Berangkatnya dari Kekurangan timnya Jadi mengatur waktu Membangun bisnis itu kan Berhubungan dengan jaringan Distribusi Product development Negosiasi dengan supplier Tapi kalau bikin konten Kan enggak kan Kita research tentang Oh tentang Cara pembangunan otot Cara mengikis pelut buncit Cara konsisten Supaya latihan bisa Tetap konsisten Dan kita enggak ini Itu kan Suatu hal yang berbeda kan Jadi susahnya Dimana Challenge-nya adalah Bener sih mungkin Konsisten Untuk bisa Meluangkan waktu Membangun konten Di sela-sela Kita membangun bisnis Itu sih Yang menurut saya Challenge sampai sekarang Juga masih belum ketemu Jawabannya dimana Mungkin Bro Diki Boleh kasih ya Pesan-pesan Atau mungkin tips Untuk Masyarakat Indonesia Baik yang muda Yang mungkin udah Dewasa juga ya Kita sebutnya Untuk memelihara Kebugaran tubuh Itu tips singkatnya Seperti apa Silahkan Untuk Memelihara Kebugaran Kebugaran tubuh ya Memelihara kebugaran tubuh Itu konsistensi ya Jadi memang banyak sekali Kalau di breakdown Program latihan Jenis latihan Jenis nutrisi Teknik-teknik Pola makan Pola diet Itu banyak sekali Cuman Kalau satu kata kunci Itu konsisten aja Karena Kadang-kadang Ya saya juga Beberapa kali Ikut kompetisi fitness Di luar negeri Banyak juga Saya Soalnya dia Mereka juga gak jago-jago Mereka yang penting Konsisten aja Saya juga ketemu Beberapa pengusaha Yang Mungkin dia gak Read a lot gitu loh Gak sebanyak saya Baca bukunya Tapi kok Kayaknya gak Pinter-pinter banget Tapi kok Bisisnya jauh lebih gede Daripada gue Teman Karena dia konsisten Dan Dan apa namanya Konsisten apa Konsisten improve Mungkin kalau ada Satu buku yang bagus Atomic Habit Itu bagus banget Sebuah perubahan Transformasional besar Itu dimulai dari Satu persen per hari Dari 360 persen Setiap tahun kan Jadi ini boleh dari mana Dari konsisten Konsisten Mungkin dari Bukan konsisten nge-gymnya dulu sih Konsisten Mengatur waktu Mengatur waktu kan Dari skala prioritas kan Karena Eh gue capek ini Dari kantor Pulang kerja Ngurusin kerjaan Ngurusin anak Segala macem Ini itu Jadinya Jadi kita gak bisa Membedakan mana yang Skala prioritas kan Jadi kita harus Membedakan skala prioritas Baru habis itu Kita konsisten Olahraga Itu aja sih Menurut saya Sampai jumpa